Dari Semarang kita ke Kota Solo untuk menyambut Tahun Baru Imlek, Kota Surakarta kembali menggelar event budaya Gerbek Sudiro. Gerbek Sudiro merupakan bentuk perayaan akulturasi budaya Tionghoa dan Peribumi. Ribuan kue keranjang dikirap sebelum diperbutkan warga yang menonton. Sedikitnya 4.000 kue keranjang disebar untuk diperbutkan oleh kerumunan warga yang menyaksikan Gerbek Sudiro Minggu Siang. Acara ini merupakan puncak dari tradisi Gerbek Sudiro yang digelar setiap tahun. Gerbek Sudiro merupakan rangkaian event budaya dalam menyambut Tahun Baru Imlek di Kota Solo. Tak hanya sekedar acara tahunan, event ini merupakan simbol keharmonisan antara etnis Jawa dan Cina yang telah lama hidup rukun berdampingan di Desa Sudiro Prajan. Dulu tradisi ini hanya diikuti warga Sudiro Prajan dengan mengeksplorasi potensi yang ada. Dalam perkembangannya, festival tahunan ini kini diikuti peserta yang datang dari berbagai daerah untuk memeriahkan perayaan akulturasi budaya ini. Saya sangat senang ya, bisa semua bisa ikut membaur, ada kesemunan, keberdekaan juga ada. Semua kan bisa ikut berbasis-basis dan tidak ada membedakan-bedakan antara etnik bangsa gitu dan agama. Meski digelar pada Minggu Siang, penonton sudah berdatangan di area pasar gede sejak pagi. Mereka ingin mendapatkan posisi terdepan saat Gerbek Sudiro dimulai. Sementara, ada juga penonton yang hanya ingin memuaskan penasarannya. Penasaran-penasaran dari Jawa Timur, ini baru sekali ini lihat gerbek di Solo. Pengen lihat atrasi-atrasi barong saya sama liang-leongnya. Penasaran aja sih, kayak gimana-gimananya. Sama enggak, kayak gerbek-gerbek. Yang di Jogja kan biasanya ada juga kan gerbek itu kok. Enggak share sih, maksudnya masih penasaran aja. That's why pengen kesini lihat. Serangkaian gelaran event budaya perayaan tahun baru Cina akan digelar di kota Surakarta. Puncaknya masih akan berlangsung hingga malam imlek tiba. Korniawan Arief melaporkan untuk NET. 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 Terima kasih.